Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan meng-share pengalaman saya ketika channel youtube saya itu dinonaktifkan oleh pihak youtube dikarenakan karena ya saya memiliki kesalahan ketika melakukan upload video yaitu saya menggunakan channel orang lain ibadah bukan channel orang lain ya ibadah video orang lain seperti contohnya saya live streaming pertandingan sepak bola dan upload film korea nah itu saya langsung kena tiga kali strike ya tiga kali strike dia jadi channel saya dinonaktifkan oleh pihak youtube dan itu membuat saya sangat bingung ya bingung ya contohnya seperti ini sorry ya tadi ada gangguan ini contoh channel saya nih yang kemarin dinonaktifkan itu membuat saya sangat bingung ya kenapa bisa dinonaktifkan pas saya lihat oh karena video video saya yang mengandung copyright itu kalau bisa sih kita jangan upload video video copyright ya karena itu sama aja bunuh diri buat channel kita jadi saya langsung mengejukan banding ke pihak youtube agar channel saya dikembalikan kembali dan saya sudah memohon maaf apabila channel saya mengandung video video yang bukan milik kita sendiri ibadah gitu ya jadi saya pertama ajukan banding saya memakai beberapa metode untuk mengembalikan channel saya itu pertama saya ajukan banding jika saya ajukan banding tapi ditolak saya ajukan banding lagi tapi tetap jawabannya sama kalau channel saya tetap ditolak untuk diaktifkan kembali dan kedua pihak youtube memberi saran untuk kita meminta kepada pihak pemilik hak cipta untuk memaafkan ibadah melepas klaimnya agar kita bisa mengaktifkan kembali channel kita tetapi sudah saya lakukan mengirim email ke pemilik hak cipta namun tidak ada respon nah disitu saya sudah bingung ya lalu saya mencari cari cara gimana caranya agar video saya kembali lagi akhirnya saya mencari di youtube jadi ada yang menyarankan kita mengajukan banding lewat twitter nah jadi saya pakai metode ini ya yang ketiga ini saya pakai dan kalau bisa twitter dengan akun youtube kita itu emailnya tetap sama satu email jadi biar pihak youtube itu lebih mudah untuk mengembalikan channel kita dan menelusuri kesalahannya dan juga tidak membuat curiga oleh pihak youtube kalau emailnya sama kan jadi youtube tidak curiga bahwa itu memang channel kita bukan channel orang lain seperti itu nah saya akhirnya tweet pihak tim youtube terutama saya apa tweet tidak ada respon kedua saya tweet lagi dengan bahasa inggris saya bilang help akhirnya pihak youtube tim youtube memberikan saya balasan dia bilang cek dm kami sudah mengirimkan pesan lalu saya cek dm saya di twitter ternyata ya mereka sudah merespon lalu dia meminta wr channel kita untuk diselidiki nah untungnya saya masih ingat lagi itu saya pernah share ke youtube facebook url channel ya bukan url video ya url channel saya yang asli jadi saya memberikan url channel saya lalu saya disuruh tunggu karena akan di cek dulu orang pihak youtube permasalahannya apa nah setelah di cek oleh youtube akhirnya saya diberikan formulir sebuah formulir itu kita harus mengisi url channel kita email kita dan alasannya kenapa kita apa alasannya apa untuk pihak youtube bisa mengembalikan channel kita dan kenapa penyebabnya channel kita dinonaktifkan oleh pihak youtube nah disitu saya jelaskan semua kesalahan-kesalahan saya apa saja bahwa channel saya telah melakukan pelanggaran hak cipta seperti copyright tapi disitu saya sedikit menambahkan dibaca mengakali sedikit ya saya bilang bahwa channel saya diratas oleh orang lain akhirnya disitu saya juga melampirkan permohonan maaf dan mengakui kesalahan dan memohon agar channel kita dikembalikan kembali agar kita bisa melakukan upload video kita sendiri dan saya juga dapat menghapus video yang bukan milik saya sekir saya kirim email tersebut lalu kita disuruh tunggu jawab apa hasil dari penyelidikan nanti terus ini finalnya disitu ya kalau pihak youtube sudah bilang tidak bisa dinonaktifkan kembali ya oh gak mau kita harus bikin channel terbaru tapi kita tunggu jawaban dari balasan dari pihak youtube yang ini akhirnya saya menunggu saya iseng tiga hari kemudian saya ngecek youtube saya apakah sudah aktif kembali ternyata Alhamdulillah dalam waktu tiga hari channel saya aktif kembali langsung saya buru-buru untuk mengaktifkan channel tersebut dan saya hapus semua video-video yang mengandung copyright semua video yang saya punya yang menurut saya mengandung copyright itu saya hapus walaupun disitu gak ada bacaan klaim hak cipta tetap saya hapus karena saya ngerasa ini bukan hak saya bukan video saya jadi seperti itu semoga video ini dapat membantu kalian ya semoga kita menjadi youtuber yang tidak melakukan pelanggaran terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh